Pasokan sawit di pabrik semakin menurun, harga sawit di Bengkulu Selatan dan Kaur tetap stagnan. Update harga tandan buah segar atau TBS di Bengkulu Selatan dan Kaur pada Senin 26 Desember 2022. Bahkan harga TBS sawit di pabrik kelapa sawit atau PKS di Bengkulu Selatan dan Kaur tetap stagnan sejak sepekan terakhir. Humas PTBS Lidius Safari mengatakan harga TBS sawit tidak mengalami perubahan kenaikan atau penurunan, tetapi tetap di harga sebelumnya atau kemarin. Alasan tidak mengalami perubahan disebabkan dengan harga CPO juga tidak berubah. Belum ada sama sekali perubahan tetap seperti sebelumnya. Tidak adanya perubahan disebabkan dengan harga CPO juga tidak mengalami kenaikan. Harga beli hari ini untuk harga umum berubah di angka Rp2.030 per kilogram dan harga mitra tetap di angka Rp2.200 per kilogram. Kata idius kepada Tribun Bengkulu.com Senin 26 Desember 2022. Hal Senada, asisten pembelian buah PT CBS Yuliman mengaku harga TBS sawit masih mengalami stagnan setelah beberapa hari turun. Hari ini harga TBS sawit tidak mengalami perubahan untuk wilayah Bintuhan Rp2.005, wilayah Padangguchi Rp2.095, dan mana sebesar Rp2.175 per kilogram. Ungkap Yuliman kepada Tribun Bengkulu.com Selanjutnya, satu PKS lagi yaitu PT APLS hari ini juga ikutan stagnan sehingga harga tetap di angka Rp2.050 per kilogram. Sementara itu, karena harga di pabrik kelapa sawit kembali mengalami penurunan, harga di tingkat petani juga ikut mengalami perubahan. Sebelumnya, harga TBS sawit di tingkat petani sudah menyentuh di angka Rp2.100 per kilogram. Kini, harga di tingkat petani hari ini tertinggi hanya di angka Rp1.600 per kilogram. Di sisi lain, sebelumnya harga di tingkat petani masih di angka Rp1.700 per kilogram. Bahkan, harga CPO tidak mengalami penurunan. Untuk diketahui, alasan tidak ada kenaikan harga TBS sawit memang disebabkan dengan stok setiap hari yang diterima hanya di angka Rp350.000 sampai Rp400.000. Padahal sebelumnya, paling sedikit PKS menerima buah TBS sawit di angka Rp700.000 sampai Rp800.000 per hari. Terima kasih telah menonton!